Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Eric Thohir menyebut kini tengah fokus menggalang bersih-bersih BUMN dari praktik korupsi. Bahkan Eric mengungkap akan ada lagi kasus korupsi BUMN yang akan dibongkar bersama dengan Kejagung. Eric membeberkan selama ini BUMN telah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dalam menangani sejumlah kasus korupsi besar di BUMN. Sejumlah kasus korupsi di BUMN yang berhasil dibongkar diantaranya adalah kasus Asabri senilai 22,8 triliun rupiah, Jiwasraya senilai 18,8 triliun rupiah, Garuda Indonesia senilai 8,8 triliun rupiah, dan Waskita Karya senilai 2,5 triliun rupiah. Eric bilang dalam waktu dekat Kejagung dan BUMN akan kembali berkolaborasi untuk membongkar kasus korupsi di BUMN. Sejak awal yang namanya bersih-bersih BUMN tidak mungkin terjadi kalau hanya kita diri sendiri gitu. Kita sudah membongkar kasus-kasus besar seperti Jiwasraya, Asabri, Garuda, dan masih ada yang lain tubuh tangga mainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.